Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesuai janji saya, saya akan membuat tutorial singkat mengenai cara pembuatan instalasi sederhana untuk skala hobi, instalasi hidroponik sederhana dan untuk skala hobi Berikut bahan dan alat yang dibutuhkan Pertama, yang dibutuhkan adalah styrofoam Styrofoam ini adalah styrofoam bekas buah yang bisa diperoleh di penjual buah Kemudian lakban, lakban hitam dan lakban bening pulpen, roll, kain planel, board, hole saw Untuk khusus untuk yang pekerjaan kali ini Hole saw yang dibutuhkan adalah yang nomor 44 Yang nomor 44 Nomor 44 Hole saw yang dibutuhkan Jika tidak ada, mungkin bisa dibuat dengan memanaskan styrofoam dengan kawat Sesuai diameter, sesuai diameter net pot Sesuai diameter net pot, kurang lebih sekitar 44 mili Untuk kain planel, untuk kain planel sudah saya potong-potong sepanjang 10 cm Karena saya sudah ukur ketinggian antara bagian atas styrofoam ke bawah sampai ke dasar adalah sekitar 10 cm Dan ini sudah saya potong sepanjang 10 cm Besarnya tidak perlu terlalu lebar Hanya kira-kira setengah cm saja Oke, kemudian mari kita mulai pembuatan instalasinya Pertama, bahan yang belum saya sebutkan tadi adalah plastik Plastik ini adalah untuk pelapis bak dari styrofoam yang akan kita buat Plastik ini tadinya adalah plastik besar ukurannya ini Kita gunting sisi-sisinya sehingga menjadi satu lembar Setelah selesai, kita masukkan, kita rapikan ke dalam styrofoam Pastikan plastik itu duduk di dasar styrofoam Sehingga pada saat nantinya diisi air Tidak akan membebani plastik tersebut Sehingga dia bisa robek atau tertarik dari atas dan akhirnya bocor Jadi pastikan dia rata Untuk selanjutnya saya akan pause video ini Untuk kemudian dilanjutkan Karena proses pembuatan plastik ini saya rasa Kawan-kawan gajah hidroponik sudah bisa melakukannya sendiri Untuk mengikatnya kita hanya menggunakan lapan pening ini saja Ya, sebentar ya Oke, ini plastik yang tadi sudah kita ratatkan Rapikan ke bak styrofoam bekas buah tadi Ya, langkah pertama sudah selesai Kemudian kita akan lanjutkan dengan melubangi Melubangi tutup dari styrofoam yang kita punya tadi Lubang-lubang ini nanti gunanya adalah sebagai tempat duduk dari netpot dan tanaman Oke, kita mulai saja pertama Oh iya, perlu saya utarakan disini Untuk jarak lubang itu tergantung dari jenis tanaman Yang kawan-kawan ingin tanam Bisa 10 cm, bisa 15 cm, bahkan bisa 20 cm Kalau misalkan kalau kawan-kawan ingin nanam kangkung bayang yang sifatnya tegak ke atas dan tidak melebar Itu jarak tanam cukup hanya 10 cm Namun, bila tanaman yang melebar Seperti pak coy Sawi-sawian Dan lain-lain Itu bisa 20 cm Kalau selada Selada bisa di 15 cm Oke, untuk di video ini kami akan membuat jarak lubang sepanjang 15 cm Oke, perlu diketahui Panjang dan lebar dari styrofoam yang kami punya ini adalah 60 cm Dan lebarnya adalah 49 cm Oleh karena kalau dibuat jarak 15 cm Akan cukup untuk 12 lubang atau 12 netpot Oke, pertama kita ukur untuk menentukan posisi Posisi dari lubangnya Oke, pertama titik tengah Kalau saya ambilnya 7 cm dari samping Oke, selanjutnya mungkin Saya pause dulu Nanti akan pause penentuan lubang Dan kembali terserah kepada kawan-kawan sekalian Ya Saya sudah menentukan titik-titik di mana saya akan bor lubangnya Ya Di sini nampak Yang saya beri tanda silang Oke Kemudian kita siapkan hole saw Saya ingatkan kembali ini hole saw nomor 44 Atau yang diameter 44 mili Di sini Terima kasih selamat menikmati besar lubang yang dipakai sebenarnya ditentukan jenis netcode yang mau kita pakai kebetulan disini netcode yang mau saya pakai diameternya sekitaran 5 cm oleh karena makanya holso nya saya pakai nomor 44 namun kalau kawan-kawan ingin menanam tanaman yang lebih besar maka tanaman yang lebih besar tentu netcode nya juga lebih besar makanya holso juga harus disesuaikan dengan ukuran netcode yang akan kawan-kawan pakai selamat menikmati biar kembali saya pose untuk menghemat durasi nanti kita lanjutkan setelah lubang semua selesai saya buat oke lubang proses pengoboran lubang sudah selesai kita bersihkan dulu ini kita coba kita coba pakai netcode ya sudah masuk berarti pas oke langkah selanjutnya adalah memasang tutup styrofoam ini ke bagian bawahnya tadi ya ini dia no pekerjaan kita belum selesai kita lihat di tepi-tepi styrofoam ini ada lubang-lubang lubang-lubang ini harus ditutup tujuannya agar cahaya matahari tidak masuk ke dalam cairan nutrisi yang nantinya akan kita masukkan ke dalam styrofoam apabila cairan matahari nanti masuk ke dalam maka lumut akan terbentuk di dalam instalasi lumut ini dalam hadar yang banyak akan mengganggu proses penyerapan arah dan menyebabkan tanaman menjadi kurang sehat kurang bagus perkembangannya karena kita harus tutup dan penutupan lubang-lubang ini memakai laban yang berwarna hitam jangan pakai laban bening karena sama saja matahari akan tetap masuk oke pastikan jangan ada lubang yang kelupaan ditutup seperti ini kita lihat ada lubang yang pas di tepi nepot karena kita harus sedikit merubah posisi merobek sedikit dari laban tersebut dengan mengikuti bentuk dari bentuk jengkaran dari lubang nepot yang sudah kita buat sebelumnya selamat menikuti selamat menikmati 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 Air membawa air Ke tanaman Pada saat tanaman belum memiliki Angkar yang cukup panjang Mengapa saya pilih 10 cm Ya begini Cara mengukurnya Mungkin teman-teman Memiliki tinggi Bobak yang berbeda Makanya saya Memberitahukan Kita bayangkan tinggi netpot itu Kira-kira segini Oke Dan dasar empat itu Kira-kira di Sekitar ini Di sekitar ini Karena kita ukur Tingginnya Dari Dari Bawah ini Dari bawah ini Sampai ke Sedikit ke atas Eh Sedikit ke Bagian bawah Netpot Oke kita ukur Di sini nampak Panjangnya Sekitar Ya di jum Nampak panjangnya Sekitar 7 cm Sampai di dasar Netpot Karena Karena Saya memilih 10 cm Agar Lebih fleksibel Tapi kalau teman-teman Ingin Milih 9 cm Juga Tidak akan Masalah Karena masih cukup Panjang Dan bisa menyentuh Ke dasar Mengapa harus Sampai ke dasar Karena Pada saat Nanti air di nutrisi Sudah Eh air di bak Sudah terlalu sedikit Net Kain planil yang kita Jelupkan itu Masih Menyentuh Air Dan masih bisa Membawa air itu Ke Tanaman Sehingga cukup panjang Oke Jadi gitu Cara Mengukurnya Oke Kemudian Saya rasa Untuk Pembuatan Instalasi Sederhana Skala Hobi Instalasi Hidroponik Sederhana Ke skala Hobi Sudah Selesai Bagi Teman-teman Kajah Herbal Dan hidroponik Yang memiliki Pertanyaan Silahkan Tulis di kolom Komen Mohon like Video ini Sehingga Saya lebih bersemangat Untuk membuat Video-video Tutorial Selanjutnya Jangan lupa Komen Pertanyaan Saran Atau tanggapan Teman-teman Kepada Kami Terima kasih Salam Jumpa Di video Tutorial Kajah Herbal Dan hidroponik Selanjutnya Jangan lupa Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.